yang lainnya menyusul ini oh tiga, sorry, ada tiga kok gini tampilannya jendela yang mana ya saya share screen dulu biar lebih tampak besar bisa ini ya bisa dibesarkan oke, ada tiga saya klik yang pertama oh, abits id ini tentang apa nih bacanya gimana nih ini kelompok siapa nih abits id abits sd id halo ada yang bisa jawab ini mana nih kelompoknya nih bu gimana, gimana ibu ini abits sd id ini kelompok satu itu berarti oh, dia kelompok satu ini kelompok mana kita bukan kelompok satu ibu kita kelompok empat oh, kelompok empat oke ini produknya apa? produknya sabuk ibu tapi dari pearl pearl iqobo mutiara oke oke nomor satu yang harus dipahami untuk membuat nama brand itu yang penyebutannya mudah jadi ini saya sendiri aja kesulitan nih nyebutnya abits apa nih bacanya nih, ayo itu cara bacanya abits ibu kan abits itu kan bahasa inggris artinya tuh kayak mutiara gitu kan ya gitu mutiara tuh lebih orang umum lebih memahami itu pearl bits itu lebih ke manik-maniknya ibu kan kita kan bukan dari mutiara kalau mutiara kan mahal manik-manik itu orang memahaminya dia bikinan biasanya dibuat dari batu atau dari kaca gitu jadi kalau ataupun nanti produk ini akan go internasional susah pemahamannya jadi cari nama yang lebih mudah itu catatan yang untuk ABCID ini ya ABCID apa sih susah loh bacanya artinya ketika sebuah nama itu kita pelafalannya aja susah itu nanti apa orang ingetnya juga susah juga jadi contoh produk fashion yang kita kenal sekarang ini siapa sih yang gak kenal Zara simple dia sebutnya Zara gitu aja Uniglow gitu aja gak gak ribet gitu nah ini kalau menurut saya ini ribet bacanya oke di persimple ya namanya ya kemudian kemudian 10 yang diikutin oke diikutin kenapa mengikuti Dior oh ada sabuknya kah Dior itu ya ada ada ibu tadi saya nemu oh ada oke oh ya pertanyaan saya apakah nanti di setiap produk dari abits apa ini bacanya gimana coba lafalkan abc.id abc.id oke apa namanya pertanyaannya apakah nanti di setiap produk abc.id ini dari mutiara lebih dari ke manik-manik ibu tadi bulannya mutiara oke abc bisa-bisa dibuat beginilah abc ini ada urbiss gitu ya oh teksafior oke coba saya klik ini ini nanti lebih ke apa ini ikat pinggang kah iya ibu ikat pinggang ikat pinggang oke jadi ya handmade by love oke cuman ininya aja ya oh shoppingnya sudah ada itu bukan punya kita ibu oh iya sorry maaf makanya ini kok keren banget sudah lengkap gitu nah ini yang bener nih ini yang bener oke saya back dulu oke jadi ini yang diikutin sudah oke saya sudah di follow kah saya sudah di follow belum ibu harus aja kalau ya koreksi untuk kelompok abc.id ini adalah namanya lebih dipermudah lagi kemudian kemudian logonya nah ini kayak dari yang di follow di follow oleh brand abc.id ini harus ada logonya berupa tulisan aja gak apa-apa ini Dior juga cuman tulisan Dior gitu aja kan gitu segera dibuat hari ini di kanva kemudian harusnya ini kelompoknya berapa orang nih harusnya ada empat ibu empat orang paling tidak pengikutnya adalah empat ditambah satu saya harusnya lima pengikutnya ya kemudian yang harus segera dilengkapin selain logo itu oke itu aja dulu oke saya lanjut ke kelompok berikutnya ini just make it oke just make it ini produknya apa nih keren namanya nah ini keren ini namanya ini jadi lebih ke lebih melekat di pikiran just make it mana kelompok just make it iya ibu kita ibu produknya apa lebih ke sustainable ini yang pre-love baju itu ya oh bukan apa bukan ibu apa produknya apa sustainable itu maksudnya bagaimana dia produknya ikat pinggang kah tas kah baju kah apa nih kayak produk kami itu ke available ibu kayak di baju aksesoris tas dan lain-lain gitu ibu produknya produknya itu reseller atau bikin sendiri nantinya kedepannya ketika brand ini menjadi terkenal setidaknya di seluruh Indonesia produknya itu dihasilkan sendiri atau karena reseller bikin sendiri ibu berarti produk fashion dimana ya ibu berarti macam ini macam Zara Zara itu kan produknya banyak banget betul begitu ibu insyaallah produk pertamanya mau apa kita mau mencoba baju dulu ibu nah yang diikutin sudah brand-brand apa nih ini ya yang brand itu ya oh Diana Rikasari ini ini dia bikin sendiri ya Diana Rikasari ini ya maksudnya mau bikin gini kah ibu seperti itu oke satu satu ya dia berapa pengikut tadi mana tadi Diana tadi haha ada yang biru tadi ini juga SLV collection oke 48.000 ya berarti kalau untuk just make it ini keren ini konsepnya logonya sudah ada nah ini seperti ini maksud saya pengikutnya sudah ada followernya oke sekarang yang berikutnya yang berikutnya nomor tiga kereni hijab oh berarti ini tentang hijab ya pengikutnya belum nih saya sudah ikut ini pengikutnya belum ada baru saya mana ini timnya kereni hijab nih mana timnya kereni hijab perwakilan tim kereni hijab adakah iya ibu iya pengikutnya kok baru saya ini kereni hijab pengikutnya kok baru saya ini iya ibu barusan ibu jadi untuk kereni hijab lainnya paling gak jumlah pengikutnya itu adalah anggota tim dan saya ditambah satu saya paling tidak itu oke hijabnya ini kereni hijab kereni hijab pengikut diikutin yang diikutin saya cek dulu ini sudah juga sudah keren sudah ada logonya masukkan ya untuk kereni hijab logonya itu kalau bisa kalau bikin logo itu jangan yang terlalu banyak detail dalamnya jadi ini sudah benar ini kalau bisa dilihat followernya kereni hijab eh following yang di following oleh kereni hijab itu ada Zaskia Mekka dia cuma ZM gitu nah Alessa Shop BJM ini dia ribet nih gak kebaca lozi hijab tuh kebaca itunya logonya El Sata hijab kebaca oh ya yang udah yang 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 barusan sudah saya bahas bikin ini ya segera untuk lainnya juga sih tapi lebih diutamakan bisa langsung dikerjakan yang Instagram brandingnya udah saya bahas bikin PDF dari Canva yang isinya tentang link ini link Instagramnya kemudian dipilih satu branding Instagram yang bisa kalian jadi inspirasi jadi paling tidak link inspirasinya itu seperti ini yang saya lihatkan ini dia sudah ada centang birunya berarti dia brand aslinya nih ada centang birunya minimal seperti itu itu inspirasinya kalau kompetitor jadi pilih juga dua link Instagram branding sejenis kompetitor itu tidak harus ada tidak harus ada logo logo centang birunya jadi mungkin seperti kalau ini 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 Uma Maskraf ini tapi ini masih ketinggian kalau dilihat sebagai kompetitor karena dia followernya sudah 317.000 jadi cari kompetitor yang followernya itu di bawah 10.000 gitu apalagi ya coba muda katalog saya cek ini ini contoh ya ini sudah 59.000 cari cari jadi kalau enggak ada dicari lagi yang jumlah followernya masih 10.000 kebawah apa lagi coba signature craft nah ini bisa nih untuk kompetitor seribu sekian pokoknya di bawah 10.000 tujuannya apa jadi ibarat kita mau naik tangga untuk nge-branding produk kita itu kalau langsung dengan produk inspirasi itu ketinggian tangganya kita akan manjatnya susah jadi kita menciptakan tangga yang pendek-pendek dulu batu loncatan untuk menuju ke level branding inspirasi kita nah makanya itu followernya dari branding kompetitor itu cari yang followernya di bawah 10.000 itu ya oke hijab ini udah oke sekarang yang eh sorry ini saya puter dulu training hijab ya udah 10 following sekarang ini oke kobe oke kekobe ini keren ini nah ini logonya juga udah keren kebaca cuman masukkan untuk grup kekobe tulisannya lebih digedein lagi ya iya ibu iya ibu cukup kecilan tulisannya kurang kebaca iya ini lagi di edit lagi ibu boleh oke ini saya follow 10 yang keko ini tentang obi harusnya ya nah ini ibu obi belt sudah kebaca obi belt oke coba saya lihat followernya oke oma etnik oh oke dia banyak pakai obi memang ya boleh boleh 44.000 follower oke 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 kekobe juga begitu semuanya ya berarti kekobe abc.id just make it cranny hijab selanjutnya tentukan satu boleh kirim linknya aja dulu gak apa-apa langsung kirim linknya jadi satu ini ya satu satu teks gitu inspirasi linknya apa kompetitornya dua linknya apa kirim ke grup whatsapp oke selanjutnya saya mau tuker share screennya dulu ini saya pisahkan dulu jadi yang sudah ada disini adalah mana tadi cake obi save dulu linknya sambil kalian bikin yang ini yang kompetitor itu kompetitornya dua terus inspirasinya satu lanjut setelah cake obi ini ada pemahaman SWOT ini jadi harus dia pahami benar-benar karena kalau kita gak paham tentang SWOT ini maka keempat langkah untuk digital fashion marketing RACE gak akan jalan dengan baik gitu jadi ini penting banget jadi SWOT ini SWOT ini adalah kalau diambil kesimpulannya ya sebuah tools sebuah alat untuk mengukur sebuah cara untuk mengukur posisi kita di market sehingga kita bisa menemukan market yang sesuai untuk produk kita jadi pas jadi jangan sampai gini kita jualan misalnya kita jualan kalung tapi jualan kalungnya itu di toko alat di komunitas olahraga nah susah gak nyambung kecuali kalungnya kalung kesehatan kecuali begitu atau yang akhir-akhir ini deh yang terakhir yang awal-awal Ramadan ini sering ada sebelum Ramadan itu kan selalu ada tradisi nyekar ya kan membersihkan makam keluarga nah kita jualan kembang untuk nyekar tapi tidak di deketnya makam asal jual gitu aja itu juga susah gak ada yang beli ada pun gitu juga jarang banget nah itulah kenapa kita membutuhkan swap ini jadi swap ini ada 4 sih sebetulnya jadi swap itu ada 4 S nya itu adalah strength atau kekuatan jadi kita harus mengukur kekuatannya kita W nya weakness O nya opportunity T nya treat sekarang kita bahas tentang kekuatannya dulu makanya saya kasih tugas untuk mengumpulkan satu branding inspirasi dan dua branding kompetitor syarat branding inspirasinya adalah setidaknya dia sudah centang biru biasanya followernya sudah di atas ratusan ribu kemudian yang untuk kompetitornya yang belum ada centang birunya cari tapi walaupun begitu ada loh yang followernya ratusan ribu ada cari yang followernya di bawah 10 ribu jadi bisa bertahap nih kompetitor satu followernya di bawah 5 ribu kompetitor dua followernya di bawah 10 ribu nah inti dari SWOT itu sendiri adalah menargetkan konsumen yang tepat terus kemudian kita bisa benar-benar mengidentifikasikan nih jadi contohnya tadi itu ada yang just make it itu produknya banyak banget nah itu diidentifikasikan juga kekuatan produk ininya yang paling kuat market produknya yang mana jadi yang bisa dikerjakan itu dulu kemudian dengan SWOT yang strength ini kekuatan bisa kita gunakan sebagai seperti soft opening untuk memberitahukan kepada calon pelanggan kita bahwa ini loh ada brand baru yang punya kelebihan ABCDE seperti itu kemudian bukti sosial jelas ya jadi bukti sosial itu bisa jadi bukti di media sosial juga ini kekuatan nah langkahnya langkahnya itu tunggu saya ambilkan disini copy fashion marketing mana fashion marketing unita oke yang ini sudah ada tabelnya jadi bisa pakai tabelnya ini ya tabelnya saya kirim sebelumnya saling ini jangan khawatir nanti ini saya kirim ya jadi apa kelebihannya dari brand kita oke oke saya tanya dulu ke ini ke 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 kekobi nah kelebihan produknya kekobi ini apa boleh perwakilan jawab kekobi mana nih kekobi iya ibu oke kelebihan brand kekobi ini apa yang membuat kenapa sih saya ini harus ini kekobi biar slim biar slim kan kita menjual opi belt itu untuk menunjang penampilan dan dengan desain yang unik biar ini dimana yang uniknya beli kekobi ini dari desain dan motif motifnya pakai motif apa mungkin nanti collab batik modern dengan detail design custom sekarang dari ini dari followernya ini dulu yang paling yang akan dijadikan brand yang akan dijadikan inspirator oleh kekobi ini brandnya apa nih di followernya ini IGnya yang mana nih yang akan dijadikan inspirasi atau kompetitor deh kalau susah inspirasinya yang yang dijadikan kompetitor yang mana nih yang dijadikan kompetitor instagramnya dengan username deflower sharing aja ibu untuk instagram kompetitor oh tapi belum belum di follow belum di follow di follow aja harus di follow oke di follow dulu oke masih 10 eh keren ini nah ini lebih keren nih logonya kekobinya saya dikirim ya sudah di follow ibu instagramnya deflower oke nah kalau menurut kekobi kelebih yang yang bikin yang bikin yang bikin produk deflower ini menarik itu apa sih yang paling menariknya dari produk ini dari produk deflower ini itu apanya perpaduan warna dan motifnya ibu oke berarti desain ya garis desain ya lebih ke garis desain ya iya ibu berat mana garis desain sama motif the flavor ini garis desain ibu oke jadi itu yang di yang dimasukkan ke ini coba ini misalnya the flower nih the flower brand competitor ya kan ini brand competitor masuk ke sini terus ini berarti apa kelebihannya jadi kita tinggal masukkan di sini kelebihannya itu adalah garis desain obi itu nah nanti dicari apa namanya kompetitor duanya kelebihannya apa terus inspirasi brandnya kelebihannya apa gitu ya eh sorry kalau pindah kompetitor satu desain garis obi oke sekarang yang kedua nih saya mau tanya ke ini jadi nanti ini diisi ya ini dikasih logonya eh logo brand inspirator logonya brand kita dan logonya kompetitor oke sekarang saya mau nanya ke abc.id timnya abc.id mana iya ibu oke eh daya saing sekarang daya saing yang menurut abc.id daya saing kompetitornya itu di apanya maksudnya gini apa yang bisa cepat segera disaingi oleh brand kita terhadap kompetitor maksudnya gimana ya bu oke jadi maksudnya begini ini saya ganti share screen dulu oh gak usah deh eh ya harus saya ganti share screen dulu saya tukar ke sini oke share jadi maksudnya jadi kayak saya ini ini adalah ini kita bicara tentang SWOT ya kekuatan jadi brand saya adalah Pibatic Fashion Class nah kompetitor utama inspirator pertama inspirator utama saya sebetulnya adalah Fashion University tapi dia gak ada nih di apa di online seperti ini jadi dia itu berupa website jadi gak ada nah jadi saya saya cari ke kompetitor dulu kompetitor saya yang paling ini adalah Arva nah kelebihannya Arva itu satu dia sudah berhasil apa itu namanya buka cabang dimana-mana jadi cabangnya udah banyak ada cabang Surabaya ada cabang Malang ada beberapa cabang lah kayaknya dua ya eh gak tau ya ya Arva Malang Arva Surabaya ada dua cabang lah paling gak dia itu satu kelebihannya dia kemudian kelebihan lainnya dia sudah berhasil mencetak beberapa desainer lulusan Arva ini nah itu kelebihan buat dia nah terus hal kedua yang harus kita bahas disini adalah daya saingnya saya bisa nyaingin apa yang bisa segera saya saya saingi terhadap Arva ini jadi Arva ini kebanyakan kelasnya itu kelas fashionnya kelas desainnya kelas desainnya itu bagus jadi di kelas desain ya jadi bukan kelas jahit bukan kelas apa-apa jadi kalau kalau Arva ini kan produknya banyak ada kelasnya macam-macam salah satunya kelas fashion desain kelas fashionnya Arva desain Arva itu akan saya masukkan ke dalam daya saing saya karena apa karena untuk di Arva kelas fashionnya belum ada yang online fashion desainnya sedangkan saya sudah punya yang online di Batik sudah ada kelas fashion yang online nah itu maksudnya daya saing nah kalau menurut abc.id ini daya saing kompetitornya apa yang bisa yang bisa segera disaingi nah itu harus didefinisikan ya ini harusnya kita kelasnya sudah dari tadi selesai oke sebentar berarti kalau saya share screen lagi saya tukar lagi share screennya nanti bisa diskusi lewat ini lewat whatsapp kalau untuk mengerjakan tugasnya setelah dicari daya saingnya adalah apa yang paling menguntungkan jadi kita cari dulu di inspirator kompetitor mereka buat menurut kita produknya mereka yang paling menguntungkan untuk brand mereka apa kemudian kita juga harus cari nah berarti kita harus punya produk ini yang akan menguntungkan brand kita kemudian yang terakhir yang harus didefinisikan di SWOT yang strength ini atau kekuatan apa yang bisa dikerjakan jadi sangat bagus jadi misalnya kenapa saya mengambil daya saingnya itu berapa berupa kelas fashion bukan hasil lulusannya karena saya belum pernah punya murid jadi designer eh sudah ada sih baru satu baru satu baru satu tapi tapi kalau Arva kan sudah banyak saya nyanginya susah nih berarti saya belum cukup bagus pribatik ini belum cukup bagus untuk mencetak lulusan dengan qualify sebagai seorang designer belum cukup bagus nah jadi apa yang bisa dikerjakan dengan sangat bagus untuk brand saya itu definisikan kalau buat pribatik yang bisa dikerjakan dengan sangat bagus adalah kelas online fashion design nah tulis disini gitu setelah itu baru cari di brand inspiratornya mereka apa yang bisa dikerjakan dengan sangat bagus sampai disini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri kelasnya tidak ibu oke berarti tugasnya selain logo kemudian mengisi tentang SWOT yang strength ini atau kekuatan kemudian diisi juga nanti di kolomnya ini logonya kompetitor berserta link instagramnya dan logonya inspirator berserta link instagramnya nanti dikumpulkannya berupa pdf ya jadi boleh beberapa halaman jadi boleh nih satu halaman diisi tentang tentang the flower kemudian halaman lagi kompetitor yang beda satu halaman lagi untuk brand inspirator oke kelasnya sampai disini dulu ya sampai ketemu di kelas berikutnya berarti tanggal berapa tanggal berapa nih sekarang tanggal 29 berarti kelas berikutnya kita online atau offline disepaketin dulu nih saya bingung kalau ngomong daring sama luring offline apa online kelas berikutnya kita kita selamat menikmati Terima kasih.